selamat menikmati maka tidak mengapa seorang kalau tahu sepatunya bersih maka dia dari jalan kemana kemudian dia sholat pakai sendal gak ada masalah tetapi di zaman sekarang kalau seperti di Masjid Asra ada karpetnya kemudian Antum pakai sepatu baru dari jalan becek-becek Antum berhadapan dengan Bang Pitung pertama jadi sunnah tapi pada tempatnya kalau memang itu tempatnya bersih dan sepatu kita benar-benar bersih dan tidak di karpetnya ada masalah sebagian petugas-petugas di Masjid Nawe mereka pakai sepatu apalagi tentara masuk pakai sepatu karena memang di luar juga bersih dalam juga tidak mengapa mereka tidak menginjak karpet mereka sholat di bagian lantai dan tidak jadi masalah